Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya menyisipkan sebuah referensi sel ke dalam teks atau paragraf di dalam sel secara otomatis. Jadi misalnya ini studi kasusnya kita akan membuat teks atau paragraf tagihan, yang mana nanti di dalam teks itu, di dalam paragraf itu ada nama pelanggan, kemudian nomor invoice, dan total tagihannya. Nah kalau misalnya kita tulis manual satu persatu dari data Excel kan itu merepotkan, cukup merepotkan. Nah kali ini tutorialnya akan menunjukkan bagaimana caranya memasukkan referensi sel ke dalam teks. Oke langsung saja ya studi kasusnya tadi sudah saya sampaikan invoice, jadi saya bikin contoh disini ada nama, nama customer mungkin, bisa invoice, invoice, kemudian tagihan. Nah ini nanti untuk kebutuhannya bisa kalian sesuaikan, kalau misalnya untuk sekolahan berarti mungkin bisa untuk informasi nilai, nilai siswa, atau untuk yang jualan bisa tagihan. Nah kedepannya dari form ini kita bisa kembangkan untuk membuat WhatsApp otomatis dari Excel. Jadi ketika tombol di klik nanti akan otomatis mengirim sejumlah tagihan yang ada di sini melalui WhatsApp. Nah itu untuk pengembangannya, kalau ini hanya untuk basicnya saja. Oke, untuk tagihan saya isi format accounting. Ininya rata tengah biasa. Oke, misalnya namanya saya kasih ada Thomas. Ininya rata tengah. Pertama saja, INV 001. Ini lalu gede. Kemudian tagihan 1725. Kayaknya kecilan deh, 550. Oke, oke. Nah oke, untuk formatnya seperti ini, sangat sederhana. Nah kalau misalnya untuk teks tagihannya, untuk sebelumnya ini saya kasih dulu keterangan teks. Teks tagihan. Atau template pesan ya, template pesan. Nah untuk formulanya seperti ini. Jadi cara menyambungkan teks dan referensi sel di Excel itu, kita harus menggunakan tanda petik untuk teksnya. Kemudian untuk penyambungnya, kita menggunakan tanda dan. Jadi di antara yang mau ditambahkan ini, ini kita tambahkan simbol dan. Dan untuk teks, pastikan berada di dalam tanda petik. Kalau misalnya tidak, berarti dia tidak akan muncul. Nah untuk template-nya saya sudah siapkan di sini. Ini template untuk bagian ya. Ini atas namanya, jangan sama nih. Atas namanya... Anton, misal. Ini hanya misalnya nih. Ini tag-nya saya salin. Saya copy ya. Ingat formatnya seperti ini. Yang penting yang perlu diingat hanya ini aja. Hanya setiap tag harus ada tanda petik. Atau harus di dalam tanda petik. Selain itu nanti kita cocokkan. Kalau misalnya dia error, pasti dia tag-nya tidak berwarna. Oke ya. Kita langsung coba. Tadi sudah di copy. Kita paste di sini. Paste. Sorry. Pastenya klik di sini dulu. Kita paste di sini. Nah kita tarik di sini untuk melakukan pengeditan. Ini template-nya. Nah kalau muncul seperti ini. Ini di wrap aja biar kembali. Oke. Halo name. Ini ada tanda bintangnya. Karena ini mau digerim via WhatsApp biar menjadi besar. Cuman kita di sini tidak pakai dulu. Tidak apa-apa. Halo. Berarti pertama tadi kasih sama dengan. Sama dengan berarti tanda petik. Kalau berhenti-nya di sini. Sorry. Ini di sini berarti halo. spasi petik. Dan. Tadi dan ya. Dan selnya mana? Saya katasin dulu. Selnya B4. Dan. Nah ini berwarna ya. Ini udah berwarna nih. Artinya dia udah mereferensikan ke sel yang di tuju. Dan B4. Kemudian dan lagi. Karena ada koma di sebelah sini. Dan. Sambungkan lagi dengan teks yang ini sampai dengan. Ini. Petik. Nah ini sudah. Ini berarti artinya. Teks ini gandeng satu sampai dengan sini. Kemudian tambah dan lagi. Dan lagi referensinya mana? Nomor info his. Ini. C4. Kemudian dan lagi. Dan lagi. Sambungkan lagi dengan ini. Nah ini. Ini bintangnya jangan dipakai dulu. Gak apa-apa. Petik. Artinya berarti dari sini sampai ke. Sini. Oke sini berarti petik lagi. Dan. Nominal. Sebelum di. Dan saya tambahin di sini. RP. Karena kalau teks nanti tidak akan otomatis muncul. Ini saya lagi coba bikin formulanya dulu. RP. Spasi. Angka. Kemudian dan lagi. Dan ininya dibuang dulu aja. Gak apa-apa. Dan. Sambungkan dengan. Spasi. Ini tinggal ke bawah. Sudah jatuh tempo. Ini sudah ke sini. Berarti ini tinggal ke sini nih. Ini. Pembukanya. Penutupnya di sini. Oke. Enter. Oke. Sudah jadi. Ini otomatis ya. Hai Thomas. Thomas ini ini. Hai Thomas. Kami informasikan untuk tagihan dengan nomor invoice ini. Sebesar ini. Sudah. Jatuh tempo. Nah sekarang kita tinggal tarik aja ke bawah. Otomatis. Jadi ada Thomas. Albert. Cinta. Cinta. Gibran. Gibran. Eliando. Marta. Kita gak perlu tulis satu persatu. Dari banyaknya data. Dan kita cukup. Drop down. Atau. Tarik ke bawah aja. Data otomatis. Berubah. Nah. Kebunan lebih seperti itu. Untuk menambahkan referensi cell. Kedalam. Teks atau paragraf. Secara massal ya. Untuk mempermudah. Kalian dalam mengerjakan. Sebuah pekerjaan. Karena tentunya. Ini. Sangat merepotkan. Kalau dikerjakan satu persatu. Nah. Untuk tingkat lanjutnya. Nanti. Dari teks ini. Akan digunakan. Untuk mengirim pesan massal. Melalui WhatsApp. Yang dibuat menggunakan. Program automation. Bisa menggunakan VBA. Atau menggunakan Selenium. Nanti bisa dipraktekan. Yang jelas. Data ini. Pertama. Untuk mengolah data. Di Excel manualnya dulu. Oke. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan. Bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya. Minta tutorial lebih lanjut. Silahkan. Minta saja di kolom komentar. Dan. Sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.